Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Nabi Ibrahim adalah seorang teladan bagi orang lain Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin Seorang mu'min, seorang mu'minah Maka hendaknya kita pun berusaha untuk mencontoh Nabi SAW Mencontoh Nabi Ibrahim AS Yaitu menjadi teladan kebaikan bagi orang lain Bagi anak kita, bagi istri atau suami kita Bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang berada di sekililing kita Dan hendaknya kita pun berhati-hati Dari menjadi teladan yang buruk bagi orang-orang di sekitar kita Hendaknya kita mengingat Sabda Nabi SAW Beliau bersabda Barang siapa yang memberikan petunjuk pada kebenaran Pada kebaikan Dan memberikan teladan dalam kebaikan Maka baginya pahala Seperti pahala orang-orang yang mengikutinya Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun Dan sebaliknya Nabi SAW Beliau juga mengatakan Barang siapa yang menyeru pada keburukan Memberikan teladan dalam keburukan Maka baginya dosa Seperti dosa orang-orang yang mengikuti keburukan tersebut Dan dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun Maka ma'ayshirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Hendaknya kaum muslimin Berhati-hati Dalam segala tindak tanduknya Di kehidupan dunia ini Jangan sampai keburukan Yang kita laksanakan Ternyata malah dicontoh oleh orang lain Yang mana tentunya ini Mengakibatkan kita Mendapatkan transferan dosa Atas apa yang dilakukan orang lain tersebut Dan tidaknya ini pun kita menjadikan semangat Menjadi semangat dalam menjadi teladan bagi kebaikan Karena barang siapa Yang memberikan teladan kebaikan Kemudian dicontoh oleh orang lain Maka dia pun akan mendapatkan Transferan pahala yang terus mengalir Apabila kebaikan itu dikerjakan Dan disebarkan oleh orang lain Terima kasih telah menonton!